Menyikapi maraknya wisatawan asing yang berulah di Bali, Gubernur Bali Wayan Koster menerbitkan surat edaran tentang tantanan baru bagi wisatawan mancanegara. Surat edaran ini membuat kewajiban dan larangan bagi wisatawan yang berkunjung ke Bali. Gubernur Bali Wayan Koster Rabu Siang mengeluarkan surat edaran nomor 4 tahun 2023 tentang tantanan baru bagi wisatawan mancanegara selama berada di Bali. Surat edaran ini berlaku hingga batas waktu yang belum ditentukan. Dalam surat ini memuat 12 kewajiban dan 8 larangan yang harus dipatuhi wisatawan asing selama di Bali. Beberapa kewajiban diantaranya memuliakan kesucian pura, pratima, dan simbol-simbol keagamaan yang disucikan. Kewajiban dan larangan ini akan dicantumkan dalam lembaran khusus yang disertakan dalam paspor pada saat wisatawan asing melakukan proses imigrasi di Bandara Igustingurah Rai dan Pelabuhan Benua Bali. Tiga, wisatawan mancanegara yang melanggar ketentuan pada angka 1 dan angka 2 akan ditindak tegas berupa pembelian sanksi atau proses hukum sesuai peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Pariwisata yang kita tuju adalah pariwisata yang berbasis biaya, berkualitas, dan bermakabat.